Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Jadi Vlog Semua Orang Bisa Ngevlog Kalau kalian sudah lihat thumbnail, kalian pasti tahu kita akan review ayam pop dalam bentuk mie Indomie rasa ayam pop khas Sumatera Barat Beberapa hari ini bisa FYP di TikTok gitu ya, karena ada yang review ayam pop ini Nah teman-teman, kita akan review gimana sih rasanya dari mie goreng rasa ayam pop khas Sumatera Barat ini Jadi kalian wajib banget tonton sampai habis, supaya tidak penasaran dan juga kalian bisa ngiler gitu ya Dan ingin coba juga mie instan Indomie rasa ayam pop ini Oke kita akan langsung lanjut aja ke reviewnya Indomie sebenarnya tidak akan menanggap pesan ide untuk menampilkan masakan-masakan masakan-masakan nusantara Dalam mencoba dalam peti mie Seperti yang kita pakai sekarang ini, ada indomie rasa ayam pop Di 50 tahun ini, menghadirkan indomie menghadirkan indonesia Seperti yang sudah menikmati mereka, yaitu menghadirkan makanan-makanan nusantara dalam bentuk mie goreng ataupun mie kuah Di bungkusnya ini, dominan warna merah Kemudian ada tulisan mie goreng rasa ayam pop khas Sumatera Barat Seperti pada umumnya Indomie menghadirkan masakan-masakan Indonesia Di sini ada gambar ayamnya teman-teman Kalau misalnya kalian belum tahu ayam pop itu seperti apa Kalau kalian pernah beli nasi padang dengan ayam putih seperti ini Ini bukan ayam rebus teman-teman ya Ini adalah ayam goreng Dan ayam pop ini berasal dari Bukit Tinggi tentunya Dan juga umumnya berasal dari Sumatera Barat Nah, kenapa ayam pop ini berwarna putih? Karena sebelum digoreng, ini direbus dulu dengan air kelapa dan juga bawang putih Sehingga pas digoreng, dia tidak akan berwarna coklat Kemudian asal-usul dari ayam pop ini ada di salah satu rumah makan di Bukit Tinggi Di mana dia menjual spesialis ayam goreng Kemudian suatu hari, pesanannya itu banyak sekali teman-teman Menjadi si penjualnya ini merebus ayamnya ini di air kelapa dan juga bawang putih Eh, ternyata ini yang menjadi cekal bakal dari ayam pop Teman-teman yang suka banget sama masakan padang, ini wajib banget dicoba teman-teman Di bagian luar ini masih sama seperti bungkus-bungkus indomie seperti sebelumnya Dengan berat bersih sekitar 85 gram Kalian juga bisa langsung untuk menyajikan ini kurang lebih 2 menit saja teman-teman Nah, cepat banget kan? Jadi kalau kalian mau keliling Indonesia Kalian bisa nikmatin mie ini salah satunya dari Sumatera Barat ya Kita akan langsung masak dan kita akan review rasanya seperti apa teman-teman ya Jadi kalau teman-teman penasaran dengan reviewnya kita Tonton terus sampai habis teman-teman ya Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Atau juga like video ini dan juga subscribe yang belum subscribe Karena kita akan upload video yang baru Dan akan menampilkan meme yang lain mungkin ya teman-teman Yang bakalan bikin kalian gila Untuk mie-nya sendiri masih sama seperti mie-mie yang sebelumnya teman-teman Teksturnya kayak gini Jadi masih khas indomie gitu ya teman-teman Kemudian ini untuk bumbunya Cuma ada 2 bungkus gini ya Ini ada bumbu-bumbuknya Sama pelengkapnya Kemudian ada juga pasta dari ayam poknya Seperti ini teman-teman Jadi kalau misalnya kalian pernah makan indomie rendang Jadi ini hampir mirip bumbunya kayak gini teman-teman Ada kecap-kecapnya gitu Kemudian ada bahan pelengkapnya Kayak mungkin bawang goreng atau apa gitu ya Nanti kita lihat Oke kita akan lanjut untuk memasaknya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia teman-teman Mie goreng indomie rasa ayam pop Untuk tekstur mie nya masih sama Benar teman-teman ya Agak griting-griting gitu Kemudian ada bumbu pastanya ini Melapisi seluruh indomie teman-teman Jadi ini berbumbu sekali Rempah khas Sumatera Barat Kalau misalnya yang kayak Mie goreng rendang itu hampir sama teman-teman Cuma bumbunya lebih hitam yang rendang ya Tapi untuk aromanya mungkin sekilas hampir mirip Karena memang satu daerah ya Di Sumatera Barat ya Jadi ini kemungkinan rasanya akan mirip juga Kita cobain ya Bismillah Jadi ya teman-teman Ini yang menggunakan rasanya hampir mirip dengan Mie goreng yang rendang Tapi emang kalau teman-teman pecinta Ayam pop banget ini bisa mewakili Teman-teman untuk Makan indomie dengan versi yang lain mungkin ya Kalau misalnya untuk ayam pop banget mungkin belum Tapi kalau misalnya kalian mau makan sama ayam pop Ini bisa enak banget teman-teman ya Ini pendapat pribadi dari jadi vlog Jadi mungkin lidah teman-teman mungkin berbeda dengan saya Atau jadi vlog Jadi kita cuma berdasarkan lidah masing-masing ya Ini cocok banget buat kalian yang mau ngemil-ngemil Sore-sore hujan-hujan gitu ya Makan indomie dengan rasa yang sedikit manis Dan juga pedas seperti ini Ditambah juga telur seplok atau nasi mungkin teman-teman Dan ini bisa menjadi teman yang cocok banget buat kalian Sore-sore hujan-hujan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jadi vlog Semua orang bisa ngevlog Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton